Menu Pagi-Pagi, hari ini. Saya 6 kali operasi, diantaranya hidung, pipi, kan, terus menghilangkan kantung mata, terus menghilangkan double chin, lemak di bawah dagu, terus dagu juga 2 kali, karena dagu yang pertama kepanjangan saya nggak mau karena tidak natural. Jadi dibongkar lagi pasang dagu yang lebih natural, 6 kali. Pas saya baca, tagihannya, hah, siyok saya langsung. Itu dia, ya. Maging OMG. Salamat saya. Apa Pak? Siapa namanya Pak? Pak Joni. Skandar? Bukan. Oh bukan. Adrian? Bukan. Oh bukan, Cun. Joni Iskaca. Iskaca. Daging ngumpul itu bahasa Inggrisnya, Tiethewan. Tiethewan. Daging ngumpul bukan itu bahasa Inggrisnya. Meeting. Hula hula hu, oh, oh, oh. Round and round your love it winds me up. Like a hula hula hu, uh la hula hu, oh, oh. Round and round your love it winds me up. Like a hula hula hu, oh la hula hu, oh la hula hu. Pak Gertensi Para kemana sih nih? Gua ambil alih juga nih Jadi host disini Kayak banget Para di mana sih nih? Pagi-pagi Semangat Aduh lama banget Para kemana nih Aduh sorry sorry Jam berapa nih? Udah 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 rapi ya Kelamaan dikit gua ambil alih Jangan dong Kelamaan dikit aja Maaf Kita pake apa ya? Make up terbaru Daripada dulu Ini bedak pak Nanti lupa jadi geradak loh Abis daripada ga ada sih Yang ga ada aja sih manfaatinnya Yang bisa pake ampla sih banget Bisa aja Lu jangan ambil alih kita dong Gimana dong Terancong Pagi Masalah cicilan Kan gua lagi bangun rumah Tuh kalau kalau mau bangun rumah Tidak bisa bangun rumah Ya janganlah ya 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 Thank you ya C Terima kasih ya C Tapi ga usah lama-lama ya C Maaf banget nih sahabat pagi ini Macet banget Jakarta ya Ya tolak Ya tadi kan saya abis nganterin anak saya dulu sekolah Abis itu mau kesini, biasanya sih gak macet Tiba-tiba ya beginilah, Jakarta tuh Susah diprediksi jalanan Pas lagi di jalan tuh, tiba-tiba ada aja yang ngebangun rumah Di tengah jalan Tiba-tiba bangun rumah, jadi stuck begitu Aduh, emang begitulah risiko Kalau kita punya rumah gak di tengah-tengah kota Iya sih, udah 4 jam Mesti cari jalan ya Kalau punya apartemen di tengah kota Kayaknya lebih enak Ide bagus tuh, kalau ngomong salah Kalau buat shooting gitu Duit kan ada, saya lumayan loh Berapa di rekening? Harus 1 juta Keningan saya 50 ribu 50 ribu dolar Kalau rumah kan memang biasanya di pinggir kota Tapi kalau apartemen kan adanya di tengah kota Ini kalau kita mau menghemat waktu lah Biar gak kena macet Saya bisa kena macet tuh 3-4 jam soalnya Saya punya solusinya Apa? Sebentar ya Nanti dia ambil bedak lagi Amplas nomor 4 Apa? Apa? Sip Apa? Apanya? Solusinya Gak kan sih cuman Saya punya solusinya gitu doang Ini baru saya punya solusinya Nih baru Gitu dong ti Apaan solusinya? Ini mau nyiram ini Gak perlu bisa memak macet tapi teman Tapi emang bener juga kata lo Kita kalau punya apartemen Bisa menghemat waktu juga kayaknya Ya udah menang cari apartemen deh Ngomong-ngomong soal apartemen Kita lihat dulu nih Sekali-kali aja ada referensi Dari teman-teman saya di Hollywood kan Karena ada beberapa seleb Ya dia emang ngeremehin gue Apartemennya mewah banget Pak mau beli apartemen David Beckham tuh siapa yang nyariin apartemennya? David Beckham bapak yang nyariin apartemennya? Ini marketingnya lah Maksudnya ada beberapa seleb Hollywood Yang memilih tinggal di apartemen kota Dibanding di rumah ya? Betul Salah satunya teman saya nih Si Justin Timberlake Justin Timberlake namanya biasa dipanggil apa sih waktu kecilnya pasti? Maang Maang? Maang? Dia timberlake ya? Keren maang Dia tuh beli apartemen harganya 4,774 juta dolar 4,7 juta maang? Dolar? Dolar Di Tribeka Dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi Ya ampun Leonardo DiCaprio nih Dia juga beli apartemen ya? Yang main Titanus Titanic Titanic Teman bapak juga? Teman saya juga Teman panggilan saya kenapa mas? Siapa? Si Capri 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 Dia beli apartemen yang ramah lingkungan di Riverhouse New York Pernah ke New York lalu? Oh gak pernah lah Gak pernah sombong Desain interiornya dirancang oleh Tom Felicia Ya itu teman saya kalau si Tom Felicia Si Tom? Memang kecilnya siapa? Aang Habis siapa masih maangnya? Ada kakak tuh Menantang Eh Natalie Portman juga ternyata dia Iya ini sahabat saya juga waktu SMP Harganya? Hah? Natalie Portman nih Siapa emang waktu SMP panggilnya Natalie Portman juga? Bukan Siapa? Oh dah Oh Jauh dia sama Natalie Portman Ya karena udah di luar Udah di Hollywood aja Jadi ya Natalie Portman Nah Natalie membeli apartemen seharga 6,55 juta dolar di Manhattan West Village Oh lebih mahal Namun akhirnya dijual lagi Oh dijual lagi? Karena dia kan calo Oh Dia misli satu ini begitu Beli jual lagi Oh ya Gak mungkin juga Untungin Lumayan lah Property kan ngayi terus harganya Ini ternyata nih Nih Scarlett Johansson nih Dia apartemen juga? Iya Oh dia apartemennya yang dua tingkat Sama dia sama Justin Timberlake daerah 3BK juga nih 3BK juga harganya juga lumayan nih Cuma dia lebih murah 1,89 juta dolar Kayaknya dia kalau gak salah Emang ada 3 kamar Cuma kamar mandi di luar Makanya lebih murah Kamar mandi di luar Kamar mandi di luar Iya kan? Betupnya di dalam Betupnya di dalam Betup Nah buat sahabat pagi Kalau ditanya nih Pilih apartemen atau rumah Kalau kamu Jadi masih bimbang Kalau saya sendiri Benar apartemen sih mungkin untuk Investasi Setelah punya rumah lah ya Tapi kalau memang budgetnya terbatas Bisa beli apartemen dulu juga Gak apa-apa Karena sekarang kan lahan kota Udah terbatas tuh Orang-orang sekarang Udah pada milih apartemen Di banding rumah Walau ada juga sih Yang masih milih rumah Iya kan? Apartemen yang sama rumah Sebenarnya punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Ya kalau apartemen kan Fasilitasnya lengkap Jasa keamanannya juga Kebersihan Cuma kadang-kadang Membuat penghuninya Penghuninya tuh terlalu individualis Jadi kayaknya gak bertetangga kali ya Udah masuk kamar udah gitu Padahal pintu sama pintu berdekatan Deket banget Deket banget Kalau tetangganya itu Nah kalau rumah kan enaknya Harga tanahnya makin mahal Dan meningkat Dan bisa diperluas Tapi butuh biaya besar Buat perawatan Dan susah dipasarin Kalau mau dijual kembali Iya benar Sebenarnya seperti itu Jadi ada plus minusnya lah ya Iya iya Dubai di daerah Dubai ini ada Sebuah bangunan apartemen Yang tertinggi di dunia Iya di Dubai tuh Dubai memang keren banget lah Dia memang terkenal dengan gedung-gedung Yang sangat mewah Kali ini Dubai akan membangun Gedung apartemen tertinggi Yang memakan budget Sampai dengan 4,3 miliar euro Ketinggian gedung ini mencapai 711 cm ya 70 meter Oh meter ya Karena Dubai One itu Yang bakal dibangun ini Masuk bagian dari kompleks Yang disebut sebagai Medan One Yang terdiri atas rumah Untuk 78 ribu warga Air mancur dengan ketinggian Hingga 420 meter Sebuah pusat perbelanjaan yang besar Gedung pusat olahraga Seluas 25 ribu meter persegi Pantai sepanjang 300 meter Hotel dengan 350 kamar Kamar mandinya tetap di luar Iya Tapi ada juga apartemen Yang jadi hutan vertikal Ini adalah apartemen pertama Berada di Swiss Yang diberi nama Menara Cedars Ih keren ya Ini akan menjadi Hutan hijau vertikal pertama Di dunia Ini dirancang oleh Arsitek Italia Stefano Bori Bangunan setinggi 117 meter ini Memiliki lebih dari 100 pohon Cedar 6 ribu semak Dan 18 ribu tanaman Banyak banget ya Tapi ini luar biasa sih Cedar ini ya Iya Ternyata dia punya Sampingannya Hebat bikin apartemen ini Sampingannya Cedar itu apa Tanaman Cedar Bukan Jessica Iskandar Tapi jadi bagus sih nih apartemennya ya Jadi Green Jadi banyak penghijauan Green ini apartemen kayak gini Ini harus bisa dipraktekin Harus di maintenance-nya rajin Tukang potong rumputnya harus terindah Karena kalau enggak didiemin Ini bisa jadi hutan Ketutupan semua nanti Ketutupan dia Kealingan semuanya kan Tapi emang Tukang kebunnya yang biayanya mahal Karena dia Harus Motongnya dari luar Bukan lagi ngelap jendela kaca Tapi Motong-motong Keren 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 Kalau apartemen itu Kalau enggak salah Hak guna bangunan ya HGB Dia bukan hak milik ya Jadi dalam beberapa tahun Berapa puluh tahun 10 tahun 20 Biasanya perpanjang terus Perpanjang-perpanjang terus ya Cuma memang bukan menjadi hak milik ya Itu yang bersama soalnya ya Betul sekali Tapi tetap aja sih Saya tinggal di apartemen Lebih dari 5 tahun Pokoknya dari single Di situ Enak ya Tia Enak Enak sih Tapi kalau buat Apa Emang kalau untuk Ngehemat waktu Terus udah gitu Tingkat keamanan Karena waktu itu saya tinggalnya sendiri kan Jadi Lebih nyaman Memang ketika Sudah punya anak Segala macam Anak gue kalau jalannya Kedudot-kedot ya Iya kan Tapi ada apartemen yang gede Yang dalamnya tuh Itu dia Sanggup beli Tapi memang kalau apartemen kan Rata-ratanya Apalagi yang sekarang Apartemen-apartemen tuh Banyak yang kecil-kecil gitu kan Tapi gimana caranya Kita bisa tetap nyaman Walaupun tinggal di lahan yang terbatas Nah caranya gimana Ini ada tips-tipsnya ya Tips untuk memanfaatkan Ruang yang sempit Nah Yang pertama kita lihat Gunakan furniture yang multifungsi Kondisi multifungsi itu bisa menghemat ruangan Seperti tempat tidur yang ada rak di bawahnya Atau sofa yang ada rak bukunya Atau sofa yang bisa jadi tempat tidur Nah sofa yang bisa jadi tempat tidur oke tuh Kemudian juga tirai sebagai pembatas Ini juga bisa dipergunakan untuk membatasi antar ruangan Nih tirainya nih Ini juga keren nih Tire-tire gini bagus nih Buat pembatas antara ruang tamu Dan kalau ada ruangan Apa namanya Buat makan gitu ya Soalnya Maksudnya kan ini kan simple Tapi pasten gitu Iya Kalau tirainya Kalau kita nembok Kayak bikin tembok Cina kan repot ya Repot Nah ruangan segitu-gitu aja Di kasih tembok Cina Jaga agar tetap terorganisir Selalu periksa Mana barang yang masih Dan tidak Jika sudah terpakai Sebaiknya dibuang Agar tidak memakan tempat penyimpanan Itu yang ditembok Jadi semua ada disitu Oh Menjam makan tinggal tarik Terus tutup lagi Oh iya 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 Aku pernah liat lu Kayak di film dono Semua orang ada di dalam mobil Keluar semua Iya juga Jadi tempat tidurnya tinggal tarik Kayak laci Set jadi tempat tidur Iya ada tuh Kayak gitu-gitu Maksudnya tutup lagi Tergantung bagaimana kreativitas Dari masing-masing Arsitek dan juga yang punya rumahnya Cermin juga tuh sangat membantu ya Pasang cermin yang cukup besar Di ruangan Itu bisa membuat ruangan Seperti di kamuflase lah Iya Jadi tampak lebih luas Lebih luas Juga bisa membuat ruangan lebih cerah Dan hidup karena pantulan cahaya Pantulan cahayanya lebih banyak ya Nah untuk lebih jelasnya Kita akan mengajak sahabat pagi Coba deh Ada info aplikasi rumah.com Nah ini keren banget nih Nah kalau misalnya bingung nih Kira-kira beli dimana ya Apartemen untuk nyarinya Nah jadi kita bisa lihat disini Kita bisa buka Web rumah.com di iPad Atau dimana aja lah Atau dimana aja lah Caranya mudah banget Ya gampang banget caranya Bisa cari disini Banyak pilihannya Nah kalau sekarang mau cari apartemen Nah ini bisa dicari lokasinya Jakarta Selatan Ya kan Kemudian tipe propertinya Apartemen Kalau memang yang dihendaki apartemen Kisaran harganya kita klik semua Jadi bisa terlihat Dari mulai harga yang termahal Tapi kalau misalnya punya kisaran harga sendiri Sendiri bisa Ada Ada pilihannya Ada pilihannya Terus kamar tidurnya mau berapa Kalau semua berarti Isi apartemen isinya kamar tidur semua Ya Kalau malah Kalau malah Saya mau ruang tamunya 4 deh Nah semua disini ya Setelah semua udah disetting seperti ini Sesuai dengan keinginan Tinggal cari deh Klik Nah dia akan mencari Memproses Nanti semua keluar disini Nah Studio tipe 21 apartemen Nih Harganya 345 juta Luasnya 21 meter persegi Ada yang 6,9 M 6 juga ada Nih ya Daerahnya Disesuaikan lah ya Ini kita cari di Jakarta Selatan Soalnya sebenarnya Banyak banget pilihannya Tiga cari nanti ada pilihannya tuh disitu Dari harga yang termahal Ataupun yang termahal Disesuaikan dengan budget Bisa juga kan Misalnya budgetnya terbatas Bisa juga KPA KPA Kredit pemilikan apartemen Ini banyak loh teman-teman saya Termasuk saya sendiri Pernah beberapa kali melihat Mau cari-cari lokasi rumah apa apartemen Menggunakan rumah.com Iya Dan keren banget Simple Simple tapi pasten Sekarang waktunya buat Kita akan bagi-bagi hadiah Buat sahabat pagi Tinggal jawab saja pertanyaan ini ya Sebutkan contoh apartemen Yang bisa bikin kita jadi juragan kos Wow Waduh Bisa begitu ya Sebenarnya jawabannya udah ada ya Udah ada Udah ada jawabannya Jawabannya sahabat pagi bisa cari di situs rumah.com Pokoknya tweet jawaban kalian ke Atnet media tama Mention ke Atrumah.com Jangan lupa mention kita di Pagi-pagi underscore net Akan ada hadiah menarik untuk kalian Jangan lupa hashtagnya adalah Pagi-pagi rumah.com Kita tunggu ya Kita tunggu ya Oke Nah sekarang kita hooker dulu Kita lanjut lagi nanti Oke Sahabat pagi jangan kemana-mana ya Kita mau cari apartemen dulu nih ya Betul 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 Oke tetap di pagi-pagi Smart Arrambayan Pagi-pagi rumah Terima kasih telah menonton